Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, bersama saya, Beams Aryo. Ada Mami The Golden dan kesayangan si Muka Keceburawan Paltakush. Intinya vlog hari ini adalah begini, banyak banget pertanyaan yang masuk. Dan diantaranya ada yang bukan gak mau kita jawab, tapi sulit banget buat kita jawab. Nah hari ini kita akan menjawab, dan kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersulit pertama, hal terberat dalam memiliki seekor anjing. Oke, kalau dikasih pertanyaan itu sekarang, sekarang banget ya, tanpa ngeliat kemarin repotnya punya anjing, repotnya punya papi, sekarang banget nih. Jadi, jujur, aku gak kebayang banget kalau mereka gak ada. Gerti gak? Terberat, ya kan? Terberat untuk mengikuti seekor anjing. Bisa dong? Bisa. Jadi kayak, aku punya mereka sekarang, aku ngerasa udah terbiasa, hidup bareng mereka, terus tiba-tiba harus ngebayangin mereka gak ada tuh pasti berat banget loh aku. Itu aku. Jujur, kalau gue pribadi sih gak mikir ke arah sana, karena gue mikir pertanyaan ini adalah, pada saat kita memiliki anjing tersebut, jadi gue gak mau lari ke sana, karena itu udah pasti yang terberat banget. Kan terberat? Iya, kalau, tapi ini dalam memiliki ya, jadi gue, pemikiran gue mengenai ini adalah pada saat gue memiliki, nah, kalau gue memiliki seekor anjing, hal terberat untuk gue adalah pada saat gue harus pergi meninggalkan mereka. Entah itu untuk kerjaan gue, atau trip-trip gue, itu berat banget. Selain dari itu, menurut gue itu adalah plus minus yang menurut gue, gue bisa nikmatin dan enjoy. Tapi di saat gue harus pergi syuting, apalagi kalian tahu, kadang gue syuting keluar kota untuk waktu 5 hari, kadang setelah 5 hari, gue pulang 2 hari, terus berangkat lagi, sampai akhirnya gue harus nge-cut rasa kangen gue buat mereka, gak ngeliat foto-foto mereka, karena yang ada gue bisa sedih. Jadi, gue tahan rasa kangen dan sedih gue, sampai gue pulang lagi, lalu gue akan keluarkan itu semua, gue akan peluk dan saingin mereka. Menurut gue sih, itu yang terberat buat gue. Oke, next question. Oke. Kalau bisa merubah sifat anak bulu, apa yang mau dirubah dari masing-masing anak bulu? Aku dulu lagi ya. Oke, boleh. Pertama, anak pertama dulu deh, Snowy. Snowy yang mau aku rubah adalah, napsu dia terhadap makanan. Kalian tahu dia suka banget makan, jadi dia gak terlalu banyak makan, dia gak segendut sekarang. Snowy. Terus, Sparta. Mungkin, mungkin gak segalak sekarang, jadi dia bisa lebih gampang kita ajak kemana-mana dan ketemu banyak orang. Abis itu, Snowa, kalau mau ngomong gak rusuh, tapi rusuhnya dia tuh bikin lucu banget. Oh, gak suka nyemplung-nyemplungin muka ke air. Soalnya setiap dia abis main air, masuk rumah, rumah berantakan, kotor semuanya. Nubi. Aduh, Nubi masih cute-cute-nya, belum ada kurangnya apa ya? Nubi masih cute-cutenya. Nubi, Nubi belum kelihatan sih, aku belum ada. Oh, dia masih suka pipi sembarangan. Masih suka pipi sembarangan. Iya, masih suka kecolongan. Akhirnya, aku lebih pengen akhirnya. Eh, ini kenapa ya tiba-tiba? Saya. Kalau akhirnya, aku lebih mengharapkan dia lebih attach sama kita, jadi bisa lebih bonding. Oke. Kalau gue pribadi, jujur, asli. Tadinya gue berpikir, gue akan menjawab, gak akan ada yang pengen gue ubah. Tapi pas ngedenger jawaban Mami the Golden, itu kayaknya pas banget. Gitu kan, karena kalau snowy nafsu makannya gak terlalu besar, dia gak akan terlalu gemuk. Kalau Separta bisa lebih toleransi terhadap orang, dia akan ibaratnya bisa lebih kita ajak jalan-jalan dan ketemu orang. Dan lain-lain. Akan tetapi, yang mau gue tambahin adalah begini. Intinya, semua itu bisa kita lakukan. Bisa sih. Hanya membutuhkan usaha dan kemauan. Gitu. Tapi kalau nafsu makan gak bisa dong, Kak. Nafsu makan snowy gak bisa dulu, Kak. Iya, maksudnya kita bisa lebih keatur makanan dia. Itu malah lain. Tapi intinya, gue lebih berpikir bahwa jawaban Mami bagus banget. Intinya, ikutin guys. Nyontek. Enggak, tapi untuk sementara waktu, gue sih udah cukup sayang mereka. Tuh kan, kok curang, kan harus jawab. Itu jawaban aku, dengan kelebihan, kekurangan. Aku suka. Kekurang kan, guys. Aku disuruh jawab dia, yaudah itu next, next, next. Kok curang gimana? Itu jawaban aku. Aku suka banget mereka semua. Sampai tadi, bener-bener kalau kamu belum jawab, aku gak terpikir, Kak. Gak terpikir. Kalau ngomongin suka, aku juga suka banget, Kak. Yaudah, kalau gitu aku bisa ngikutin kamu. Iya, kan nyontek kan? Tuh, kan kamu ngomong aku nyontek. Oke, next. Nah, ini sesuatu. Aduh. Aduh. Kenapa sih harus ada pertanyaan ini? Sumpah deh. Gila, ini banyak banget loh, pertanyaan ini masuk. Banyak banget pertanyaan ini masuk. Gue juga mau nanya itu. Serius loh. Serius. Lebih sayang siapa? Bukan lebih sayang, pilih siapa ini ya? Pilih siapa? Lebih sayang, gak bisa, guys. Soalnya. Ini pilih siapa? Lebih sayang, bener-bener sayang semua. Tapi ini pilih siapa? Mami, mami dulu. Aku ulangin lagi ya, kalau sayang aku gak bisa ngasih tau, karena aku gak bisa ngukur. Mereka tuh masing-masing punya tempatnya masing-masing di hati aku. Jadi aku gak bisa kayak, oh gue lebih sayang ini, gue lebih sayang itu. Tapi kan ngomongnya pilih siapa? Pilih siapa? Jawabannya nyesek, guys, asli. Asli, mau jawabannya udah nyesek duluan. Gini. Ini untuk gampang ya, untuk aku, menggampangkan diri aku sendiri untuk jawab pertanyaan ini. Selama aku punya Snowy, Snowy itu selalu tinggal. Sama aku. Paling kalau bisa tinggal Papa The Golden, cuma awal doang pas lagi dilatih. Tapi most of his life itu bareng aku. Sementara Separta gak pernah tinggal sama aku. Jadi kalau disuruh bener-bener pilih, aku bakal pilih Snowy. Karena istilahnya, jumlah waktu yang aku habiskan bareng dia itu jauh lebih banyak. Jadi memori yang ada juga jauh lebih banyak. Udah segitu aja. Kabupatenya sih. Yang susah ini justru dia nih. Karena dia bener-bener spend bareng sama dua-duanya. Eh, kok nangis sih? Kok dia mewekes? gue kalau untuk urusan gini guys sepatah ini saya kemudian sini sini saya sini eh 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 jangan gigit jangan gigit maminya kenapa aku yang diteken-tekannya saya karena aku yang buat dia nangis kamu yang buat dia nangis aku hapin dulu guys jujur guys kalau asal jawab ini sebenernya simpel banget tapi masalahnya kalian harus tau kalau untuk urusan jangan gitu aku jadi pengen nangis ntar dulu kalau untuk urusan binatang-binatang gue gue tuh cengeng banget oh iya bekas itu dimana bener lah kena keceburawan ya guys gue kalau untuk urusan anak-anak gue gue sensitif dan cengeng juga aja karena gue sayang-sayang banget sama mereka tadi pas Mami The Golden ngomong bang gue tiba-tiba kebayang ingat masa kecilnya snowing gila dia dari sebuntel gini guys terus aduh susah nih jawab ini aduh aku jadi pengen nangis juga ah tar dulu tar dulu ben ben ya ben sini ben aku lagi gak pake masker water proof ini eh stop 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 guys jujur gimana ya aduh ini terberat banget sih oke gue akan kuatin dari kecil snowy itu bareng sama gue deminin gue latihan olahraga ya ada selalu disitu guys nah tapi kalau gue harus milih salah satu guys gue akan pilih Sparta dua-duanya sayangnya banget-bangetan aduh enak banget jawab ini ya Allah bagus banget dua-duanya gue sayang banget ya aduh susah gak bisa ngejelasin deh susah asli iya ini kan gamenya maka udah jangan nangis-nangisan ya jadi mau langsung nangis-nangis ya aku sayang banget sama beneran aku tau lah ya mau gimana ini di siapa gak sanggap ah nangis-nangisan sih gini loh apa tiap mau ngomong ngebayangin jadi susah gak sih jangan udah jangan dibawah hati ini gak boleh dibawah hati gamenya gak boleh oke okay oke gimana cara ngejelasin tanpa ngebawah pake pikiran enggak aku tau aku mau jawabin nantan-nantan aku mau jawab sini Sparta anjingnya galak dia sama gue bonding banget disaat snowy bisa deket sama mami sama The Master sama semua Sparta bisa juga sama beberapa orang terdekat tapi yang paling utama adalah gue Yang paling ngerti dia adalah gue Jadi disaat Misalnya gue Gak milih Snowy Gue tau Snowy akan bahagia bersama orang lain Tapi belum tentu Hal yang sama Akan terjadi dengan Separta Jadi dalam hal ini Gue gak bisa jelasin lebih rincil lagi Karena setiap gue mau jelasin sedih Tapi dalam hal ini gue akan Pilih Separta Udah stop nangis Bilih siapa Snowy atau Anubis Nah Aku jawab duluan Kalau dalam hal ini Jawaban aku akan serupa dengan Mami Bagaimanapun Aku udah lebih bonding Sama Snowy Mumpung Anubis juga katakan Masih kecil Kan dalam keadaan sekarang nih aku jawab ya Anubis masih kecil Dia masih bisa deket sama berbagai banyak orang Dia belum terlalu bonding sama gue Tentunya Gue akan milih Snowy dalam hal ini Aku sama Aku Snowy juga Walaupun Aduh kalau ngeliat mereka tuh Bener-bener Tapi Intinya sih kita gak mau milih Kita pasti mau mereka semua sama kita Tapi kalau harus pilih Ya itu jawaban Intinya tuh game gak boleh baper Kalau baper nih sebel Tentunya gimana gak baper orang Kita selalu baper sama mereka Iya makanya Kalau dibawa baper gak kejawab Ini pertanyaannya Separta Anubis Ini kayaknya Udah jelas lah buat aku Udah jelas ya Separta ya Fix Separta Nah Snowy Snowy Guys Snowy itu Anjing pertama gue Setelah Sekian lama trauma Aduh kenapa seri banget sih Jauh-jauh kayak gini Snowy itu Anjing pertama gue Setelah Sekian lama Punya anjing Iya kan Jadi sayang gue Dia sama sepatnya tuh Setingkat Bener-bener Mendalam Dan amat Sangat Dua-duanya besar Bersama gue Walaupun Snowy Tinggal sama Mami The Golden Besarnya sama gue juga Separta besar sama gue juga Dan gak tau kenapa Snowy juga paling Paling manjanya Sama bapaknya Jadi kalau misalnya Pertanyaannya Pilih siapa Separta duluan Snowy kedua Snowa Dan sisanya Snowy Ini gue juga Snowy Oke Nah ini pelan yang lebih fun nih Kalau bisa jadi anak buru Pilih mau jadi siapa Dan kenapa Siapa duluan Aku kamu Aku Aku deh Eh gak bimu deh Gak bimu aja Snowy Oke Karena begini Snowy Lebih mudah dimengerti Dan Kemungkinan salah melihara itu Kecil Jadi Kalau bisa jadi anak buru Bisa jadi anak buru Kak Bimu bisa Seakan-akan Kak Bimu tuh jadi Iya Jadi kayak Untuk jadi Snowy Orang Lebih gampang Memelihara Snowy Oke Dan lebih gampang Untuk mengerti Snowy Gitu Sedangkan kalau Separta Gak semua orang bisa melihara Anjingnya Separta Gitu Dan Dalam hal ini Manusia harus lebih mengerti dulu Sebelum Anjingnya Jadi kalau ada orang Dapet Separta nih Dia bisa kayak gini nih Tapi belum tentu Di tangan orang lain Dia bisa kayak gini Di tangan orang lain Dia bisa jadi sebuah masalah Akhirnya malah dipukul Akhirnya dibuang Dibilang anjingnya repot Ribet Karena manusia Gak mengerti Tapi kalau untuk Snowy Dia lebih mudah untuk diatur Dilatih Lebih lucu Gak gigit Kemungkinan untuk Dia salah arah Lebih kecil Dibanding Separta Oke Kalau aku Kan ini dibilang Kalau bisa jadi anak bulu ya Gak berarti harus jadi Peliharaan orang gitu kan Aku kalau gak jadi Snowa Akhira Karena mereka tuh bisa bebas Gak ngikutin ngomong apa Mungkin karena aku manusia kali ya Aku pengen sebebas mungkin Ngerti gak Jadi kayaknya aku pilih Akhira deh Aku bisa bener-bener Ya pokoknya kalau bisa gue mau main Gue keluar Gue pergi Kalau gue lapar ya Gue balik rumah Dan akhirnya tuh Kalau tidur tuh manja banget kan Kalau bisa doa sama aku tuh manja banget Sampai kayak di lahir-lahir aku Pokoknya harus deket Jadi kayaknya Enak aja gitu Mungkin karena aku manusia juga Aku lebih prefer yang Gak diatur Yang bebas Sesuai kemauan aku aja Itu unik banget sih Jujur gue gak nyangka Mamie The Golden Akan menjawab itu Tapi Bener kan Tapi konsepnya Gue ngerti konsepnya bener Mungkin Cuman tadi gue Berpikir dari Dari sisi lain Iya Lebih mendalam Lebih deep Oke next question Jangan terlalu baper Makanya Papa The Golden Kalau jalan-jalan Ketempat umum Bawa anjing yang mana Boleh beda anjing Di tempat yang berbeda Ya tentunya Snowy sih Snowy ke tempat umum Main Apa segala macem Seneng bawa dia Tapi di saat yang sama Aku yakin Bos Parta juga Super nurut sama aku Aku juga sering Ngajak dia jalan Ke perumahan-perumahan Ke dalam-dalam Dan terutama Di malam hari Di saat mungkin Ada suatu hal yang berbahaya Aku yakin Bahwa Separta akan Mempertaruhkan nyawanya Untuk Ngebela aku Begitupun Sebaliknya aku untuk dia Kalau aku Ini kan boleh beda anjing ya Tempat yang beda Kalau bawa ke tempat Yang pet friendly Tapi indoor Aku Snowy Karena kalau Snowy itu selalu Dia kan alpha Dia selalu Snowy apa Snowy ini? Snowy 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 alpha? Snowy Enggak Aku bawa Snowa Kalau Snowy Kan alpha Kalau dibawa ke tempat-tempat yang indoor Dia tuh Karena dia alpha Dia tuh suka banget Ngasih tanda Itu dengan pipis Nah itu aku paling males Sama aku enggak? Waktu itu pernah pas kita lagi foto di Apat itu pet part Tapi biasanya dia enggak Kalau kita eh Dia langsung tahu Enggak tapi dia sering banget Karena apalagi ke tempat yang Pet friendly Enggak sering banget Itu namanya nandain Bukan pipis Iya tapi enggak sering banget Kalau kita benar-benar kayak No Snowy Dia langsung udah tahu Tapi kalau kita Iya Ini kan jawaban aku Oh iya Pokoknya jawaban aku itu Snowah Tapi kalau misalnya outdoor Antara Snowy atau Separta Tergantung Tempatnya seramai apa Kondisi Oke Pertanyaan terakhir Oke Kalau harus milih Hanya satu anjing Yang bisa dipelihara Siapa yang akan dipilih? Ini Pertanyaannya Kesitu-situ melulu deh Mirip-mirip semua Udah-udah fix Alasannya sama Siapa Separta tadi? Iya Karena hal-hal itu Gitu Tapi dikarenakan pertanyaannya mirip Gue mau jawab ya guys ya Gue itu tahu Akan ada pertanyaan Karena gue pernah baca Dan gue nggak jawab Berkali-kali Ada orang yang nanya Milih Separta sama Snowy Dan gue udah Mempersiapkan jawaban gue Dengan tenang dan matang Tapi ternyata Pas tadi saat gue mau menjawab Yang namanya otak berfikir Mendalam Nginget mereka Gila loh Tiba-tiba itu berat banget loh Ya udah Ini jangan terlalu baper lah Ayo jawab aja Enggak, ya udah Cuma itu doang Cuma aku mau menjelasin aja Tapi kan Separta Kalo aku hanya satuannya yang bisa dipelihara Ya Snowy Karena paling nggak Menurut aku ini beda dong Konsepnya sama yang tadi Tadi kan kalo pilih Snowy Apa Separta Atau siapa Ini yang bener-bener satu yang dipelihara Jadi Nggak usah mikir sifat mereka Nggak usah baper-baperan Bener-bener secara anjing Secara Proporsi Secara sifat Fixed Sparta Kenapa? Karena Anjing Belgian itu Kalo gue boleh bilang Gue pernah masuk Di salah satu caption gue Gue pernah teleponan dengan seseorang Yang ini terlepas dari lucunya Mukanya Bentuknya apa ya Gue pernah teleponan waktu itu kan Terus Sparta masih papi Terus orang ini jawab begini Mas Nanti kalo kamu pelihara Sparta Dia ngomong Sparta Belgian Malinois jenisnya Iya Nanti kamu rasanya pelihara anjing lain itu salah Iya Dan jujur Gue nggak ngerti maksudnya Dan gue tanya sama dia Maksudnya apa? Nanti akan ngerti Pada saat dia udah dewasa Setahun kemudian Jawaban itu muncul Tek Dan aku langsung ngerti Melihara dia itu bener-bener Nggak cuma kita ngelatih Dan dia belajar dari kita Tapi dia sendiri Mau belajar sendiri dari kita Dia ngeliat pergerakan aku Mobil aku masuk Dia langsung menjauh Masuk kandang Cuma giniin jari aja Masuk kandang Gituin jari udah keluar kandang gitu Hal-hal yang ibaratnya Wah gila sih Nah Tapi lagi-lagi bukan berarti anjing ini terbaik Bukan Tiap anjing pasti cocok dengan tiap owner tertentu Ada yang suka beagle Ada yang suka pug Ada yang suka frenchy Sesuai dengan kebutuhan masing-masing Dan karakter masing-masing Iya Karena kalo aku harus jawab Aku pilih Snowy Iya Karena aku tipenya Emang senengnya yang bisa digemes-gemesin Emang senengnya Yang bukan yang galak Yang Apa namanya Beresiko untuk Apa namanya Nyerang Nyerang atau berantem Walaupun Snowy Alpha Cuman ya Yang sifatnya lebih kayak gitu Plus Kalo misalnya kayak Snowy sama Snowa Kan Snowa tuh agak lebih susah diatur ya Lebih nakal Jadi agak lebih Pusing istilahnya Lebih Kedepannya tuh pasti masih banyak Banyak hal yang dilakuin Walaupun lucu Kalo sekarang lucu Tapi kalo disuruh pilih Snowy Gitu Yup Anyways guys Itu adalah jawaban kami Kurang lebihnya Tapi gua yakin banget Terlepas dari pertanyaan Dan jawaban-jawaban yang kita berikan Kita sangat amat sayang Sama anak bulu semuanya Tanpa terkecuali Mereka udah menjadi bagian dari keluarga kami Dan udah Seperti keluarga kami sendiri Banget Tapi ini pertanyaan nih Ya kita karena harus diharuskan menjawab Jadi kita harus mencari-cari Alasan yang pas gitu Untuk Memperkuat jawaban kita Yang sebenernya Ya gak gitu juga sih Gak bisa milih salah satu Diantara yang lain Susah Kayak misalnya Bener-bener nih harus Sekarang harus milih Gak akan bisa kita Sayang Ya dan harapan kami sih intinya begini Semoga Kita semua itu semakin sadar Betapa Spesialnya hewan-hewan ini Betapa loyalnya mereka gitu Dan kita bisa jadi Dog owner Atau pet owner lain Semakin yang semakin sayang Semakin peduli Ingin memberikan yang terbaik Buat hewan peliharaan kami Ataupun kalau emang gak suka binatang Enggak Enggak pengen di rumahnya di binatang Binatang apapun itu Ya at least Tunjukin kasih sayang Terhadap binatang-binatang di luar sana Yes Karena jujur Inti dari kita nge-vlog ini Walaupun kita arahnya kemana-mana Adalah buat Menyadarkan Orang-orang Bang Untuk semakin care Dan sayang Enggak hanya sama anjing Tapi sama binatang pada umumnya Makanya seneng banget pada saat Dapat komentar-komentar yang positif Seperti misalnya Tadi gue takut sama anjing Tadi gue benci sama anjing Tadi gue benci sama kucing Tapi sekarang setelah nonton vlog-vlog ini Gue sayang Itu adalah sebuah kebanggaan Tersendiri yang luar biasa Bahkan kemaren gue baca satu Bang jujur Dulu gue suka makan anjing Karena memang dari kecil dan ada di lingkungan gue Tapi sekarang gue gak mau makan anjing lagi Luar biasa Itu tujuan kami Ya udah guys Segini dulu Sekian dulu Pertanyaan-pertanyaan yang kalian udah kasih Yang kita coba jawab Walaupun susah Tapi at least kita coba Jangan kasih pertanyaan kayak gini lagi Please Males jawabnya Karena kita jatuh jadi malah baper gitu Parah Tadi berat banget ya ampun Ya udah Kalaupun ada pertanyaan yang agak lebih Apa ya general aja gitu Kita akan coba jawab Sebanyak mungkin Untuk kalian yang punya ide Apalagi yang kita bisa lakuin sama anak-anak bulu Atau mungkin sama Akira nih Kita udah lama gak bikin video sama Akira Siapa tau kalian punya ide Apa yang harus kita lakuin Siapa tau kita Eh kalo gopro mungkin gak sih dipake di Akira Masih terlalu kecil Ya udah guys Kalo gitu Kalo kalian suka video ini Jangan lupa like Abis itu kalo belum subscribe Ayo tunggu apa lagi Subscribe Dan nyalain notifikasinya Jadi kalian gak akan ketinggalan Yaudah kalo begitu Thank you guys Thanks for watching Bye 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 I don't know.